ini gue lagi janti baju di rekam juga kali ya apaan siapa Bambi ini udah persiapin kurban Kak Bang B dimana Bidi dimana Bang 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 rencana kurban dimana Bang Jangan Bang Jangan Bang rencana dimana Bang kurban Bang di Medan kali ini kayaknya tidak untuk di-publish ya bagus banget mengikuti tahun yang udah-udah apa makna kurban bagi Bang Bilar sendiri tahun ini gimana Bang wak siap Fari 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 lo gak pulang Jok lu gak dapet ini Jok jauh 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 emang kurban itu ya untuk mengingatkan kita bahwa sebagian harta kita sebagian rezeki kita itu milik orang lain kalau ada tadi mungkin ada orang jika sih Bang ha? ha? bergi haji juga bang ha? bergi haji naik haji emm kamu kira-kira bisa dutukkan ini belum dulu ya belum dulu ya ya insya Allah nanti lah ya siapa tau nanti kurbannya ketika anak saya udah mulai mengerti juga ya jadi kita bisa sekeluarga bareng oh depannya beserta anak juga ha? depannya kekalan ya belum tau saya gak memanduari Allah kan itu segala ketentapan segala ketentuan itu udah ada yang mengatur saya cuma bisa berencana kan apa yang harus disiapkan itu tinggal naik haji bang Bilar sendiri yang mental pastinya mental yang pertama kali pertama dan waktu tentunya ya bang ada persiapan gak sih untuk menjelang ibadah? eh apa? idul latra bang Bilar eh? lecat 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 awas yang Amina dibully sebagai sahabat yang Dukung sama atak 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 saya sangat menyayang pak aku sekarang juga saya menyayangkan ada yang sama ada yang sama apa ya sama apa ya saya terus bersepatik dan berapa yang membuli udahlah gitu kalau kalian tidak suka tidak perlu mengutori hati kalian dengan mengudit seseorang Cukup dilewatin Cukup tidak dilihat Tidak usah mengkotor hati kalian Dengan ujaran kebencian Sudah mencoba menghubungi Dan janganlah Lebih baik kita Jangan sampai Karena kita terlalu Menyanjung orang lain Sehingga menjatuhkan yang lainnya Akan banyak Terlalu fanatisme Sampai akhirnya Orang lain yang jadi sasaran Lakukan hal-hal bermanfaat Isi waktu dengan Sesuatu yang bermanfaat Jangan pernah berpikir Bahwa Kadang-kadang orang itu suka Menormalisasi Menormalisasi Hujatan Dengan dari bahwa Artis Artis kok gak peran Artis udah siap dihujat Bagaimanapun kita sebagai Fabi figur Kita ini Adalah manusia biasa Tentang saat Bisa kecewa Bisa sakit Bisa marah Jika dihujat apalagi Udah menyambut Anak Bisa sebagai seorang ayah juga Ikut merasakan Terima kasih Udah coba menghubungi Untuk memberi dukungan Mungkin Saya masih mendapat komen Saya nyalain ya Oke Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih